Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman saya akan membacakan sesuatu untuk kita semua Ada seorang pria berhenti di toko bunga Untuk memesan seikat karangan bunga Yang akan dipakaikan untuk sang ibu yang tinggal sejauh 200 km darinya Begitu keluar mobilnya ia melihat seorang gadis kecil Berdiri di terotohan jalan sambil menangis tersebut-sebut Pria itu pun menanyainya kenapa Dan dijawab oleh gadis kecil itu Saya ingin membeli setangkai bunga mawar untuk ibu saya Tapi saya punya uang 500 Sedangkan harga mawar itu 1000 Pria itu tersenyum dan berkata Ayo ikut aku akan membelikanmu bunga yang kau mau Kemudian pria itu membelikan gadis kecil setangkai mawar merah Sekaligus ia pun memesankan karangan bunga yang akan dikirimkan ke ibunya Ketika selesai dan tidak pulang ia menawarkan diri untuk mengantarkan gadis kecil itu pulang ke rumah Gadis kecil itu pun melalui yang gembira Katanya Ya tentu saja Tuhan maukah Tuhan mengantarkan saya ke tempat ibu saya Lalu kemudian mereka berdua menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh gadis kecil itu Dan sang pria sangat terperanjat Karena tempat yang dituju itu ternyata sebuah pemakaman umum Lalu dengan langkah kecilnya Gadis kecil meletakkan bunganya di atas tanah makam yang masih basah Melihat hal ini Air mata pria itu tak terbentuk Artinya begitu ternyuk Dan lalu ia teringat sesuatu Lantas ia pun bergegas kembali menuju ke toko bunga tadi Dan membatalkan kiriman bunganya Lalu ia ambil karangan bunga itu Dan mengendarai sendiri kendaraannya sejauh 200 km menuju rumah ibunya Kawan-kawan sekalian Cinta, kasih dan sayang seorang ibu Tak akan pernah ada yang sanggup membalasnya Sungguh tak mungkin ada yang sanggup menyamainya Tak pula juga Kemorbanannya untuk anak-anaknya Jika ada pertanyaan Adakah cinta, kasih, sayang sejati di dunia ini Tentu saja ada Dan cinta, kasih dan sayang itu Hanya diminik oleh seorang ibu untuk anak-anaknya Lalu apakah cinta, kasih, sayang itu akan berbalas sama Jawabannya tentu tidak Tidak ada anak di dunia ini Yang sanggup memberikan cinta, kasih, sayang seperti itu Seorang ibu di usia senjanya Biasanya hanya menjadi pajangan rumah Dan hanya ditengok sekedarnya Di tengah kesibukan yang luar biasa Seorang anak yang sedang meraih kesuksesannya Lalu apakah lantas itu merasa kecewa Nyatanya tidak Ia malah bangga memandang sang anak yang telah mendapatkan cita-citanya Mendapatkan dunianya Dan tangannya pun tetap tengadah Memohon keselamatan dan kesejahteraan untuk anaknya Melihat anaknya sukses Lalu apakah perjuangan si ibu selesai Ternyata tiba Seorang ibu walaupun di usianya yang senjanya Dengan langkahnya yang tertarik Dengan suara parau bibirnya Akan tetap kuat bersuara Ia tiba Bahagiakanlah anakku dan selamat anak mereka Nah mari kita sama-sama mumpung Beliau masih ada di tengah-tengah kita Mari kita buat hati mereka Senang membuat hati mereka berbunga-bunga Sebagai wujud terima kasih Walau itu tidak akan pernah bisa sepadan Dengan perjuangan dan kemorganan mereka Ada hadis riwayat bukhori dan muslim Jadi ada pernah Seseorang yang datang kepada Rasulullah Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai Rasul Kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali Rasul menjawab Ibumu Lalu Orang itu kembali bertanya Kemudian siapa lagi Rasul menjawab Ibumu Orang tersebut Kembali bertanya Kemudian siapa lagi Rasul menjawab Ibumu Lalu orang tersebut bertanya kembali Kepada siapa lagi Ia Rasul Lalu Rasul Kemudian Ayahmu Video ini Saya didedikasikan Untuk ibu-ibu yang hebat Seluruh penjuru dunia Kami menganggungimu Kami mencintaimu Dan Terima kasih ibu Kami ucapkan Selamat hari ibu Semoga ibu Seluruh dunia Selalu sehat Selalu kuat Tegar dalam menghadapi Apapun Semoga Ibu di seluruh dunia Diberikan kesehatan Dan keselamatan Dan kelapanan Di dunia Maupun di akhir Amin Terima kasih ibu Selamat hari ibu Terima kasih ibu